Hari ini Dewi Persik dan Rian Ibram semakin romantis Meski menikah sebanyak 3 kali, pedangdut Dewi Persik tak pernah hamil Dari Angga Wijaya, Saipul Jamil hingga Ali Tahir tak bisa membuat depa hamil Kini Dewi Persik memberi tantangan di depan Rian Ibram yang disaksikan langsung ke Nasar Rupanya Dewi Persik nantinya ingin bisa hamil jika ada yang mau menikahinya Tak hanya itu Dewi Persik kemudian seolah memberikan tantangan ke Rian Ibram usai masa idahnya berakhir Sebab ia sudah tak mau berpacaran lagi dan ingin menjalin hubungan serius Bahkan dia ingin hamil anak perempuan dari Rian Ibram jika menikah nanti Rian Ibram kemudian memberikan jawabannya, ia meminta Dewi Persik untuk bersabar Walaupun belum ada statement bersama, penyanyi dangdut Dewi Persik dan presenter Rian Ibram kian mesrah Seolah menunjukkan sudah mufon dari Angga Wijaya, Dewi Persik terus dekat dengan Rian Ibram Beda dengan Dewi Persik yang sudah siap hidup sendiri, Angga Wijaya malah sibuk berjuang untuk hidup Ketekatan mereka sampai-sampai membuat King Nasar penasaran hingga mempertanyakan keseriusan hubungan Dewi Persik dan Rian Ibram Tidak membantah atau mengiakan, Rian Ibram justru menyebut bahwa hubungannya dan Dewi hanya mengalir begitu saja Dewi Persik menambahkan dia tidak sekedar menjalin hubungan palsu dengan Rian Ibram Meski tak mengungkapkan secara jelas soal hubungan mereka Baru-baru ini Dewi Persik dan Rian Ibram kembali kedapatan memamerkan kedekatan di media sosial Dewi Persik yang terhitung sudah dua bulan resmi bercerai dengan Angga Wijaya berpose di pelukan Rian Ibram Unggahan ini pun lantas dibanjiri doa dari para netizen yang mengharapkan Dewi Persik dan Rian Ibram berjodoh Rian Ibram dan Dewi Persik kerap memamerkan kemesraan mereka satu sama lain King Nasar yang juga rekan acara TV yang sama menanyakan keseriusan mereka berdua yang semakin heboh dijodohkan Pedangrut Dewi Persik kini kembali menjadi janda Dia bercerai dengan Angga Wijaya Sebelumnya, pernikahan Dewi Persik dengan Saiful Jamil dan Ali Taher juga berakhir Meski begitu, Dewi Persik tak memiliki anak dari tiga pernikahan dengan Saiful Jamil, Ali Taher dan Angga Wijaya Kini, Angga Wijaya akhirnya buka suara soal penyebab Dewi Persik tak bisa hamil Rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya memang telah berakhir Namun, baik Angga Wijaya maupun Dewi Persik masuk membongkar perihal kehidupan saat berumah tangga Satu di antaranya penyebab Dewi Persik tak bisa hamil, Angga Wijaya menikah dengan Dewi Persik selama hampir lima tahun Selama menjalani rumah tangga, keduanya tak kunjung memiliki si buah hati Angga Wijaya mengungkapkan penyebab dirinya tak punya anak dari Dewi Persik bukan karena mandul Ternyata, ada kesepakatan Angga dan Depo untuk menunda memiliki momongan Ini terjadi karena ada beberapa pekerjaan yang masih harus diselesaikan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!